Ketuhanan, yaitu alat teritunggal, terdiri dari tiga pribadi yang terpisah dan berbeda. Kita baca Sabtu Hanis 5 ayat 7-9. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapak, Firman, dan Ruhi Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, Ruh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ketiganya adalah Sabtu, ayat 7. Satu-satunya arti tiga bisa menjadi satu adalah kesatuan, unity. Seperti yang jelas dalam Yohanes 17 ayat 11 ayat 21-23. Lihat penggunaan kata satu dalam Alkitab lainnya sebagai kesatuan. Kejadian pasal 2 ayat 24, pasal 11 ayat 6. Satu-gorendus pasal 3 ayat 6-8 pasal 12 ayat 13. Ebesos pasal 2 ayat 14. Dan Ibrani pasal 2 ayat 11. Tiga pribadi tidak bisa menjadi satu dalam jumlah apapun. Namun ketiganya bisa menjadi satu dalam kesatuan. Jadi, gagasan tentang Allah terhitungkan bahwa Allah ada sebagai tiga pribadi dalam satu pribadi adalah tidak Alkitabiyah. Benar. Tiga pribadi yang terpisah dan berbeda. Satu-anus lima ayat 7-9. Salah. Allah hanya satu pribadi. Atau satu pribadi yang terdiri dari tiga pribadi. Satu-anus pasal 5 ayat 7-9 berbicara tentang tiga saksi. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat menjadi tiga saksi yang terpisah. Baik anak Allah maupun Ruhi Kudus memiliki tubuh pribadi dan merupakan pribadi yang berbeda dari Bapak. Ada tiga pribadi yang terpisah dan berbeda dalam ketuhanan. Karena hal ini benar, maka kita harus menimbulkan bahwa jika satu dari tiga pribadi dalam ketuhanan mempunyai tubuh, jiwa, dan Ruhi yang terpisah. Dr. Erisabtono menyatakan pada halaman 230 buku Teri Tunggal, Ruhi Kudus bisa dikatakan sebagai pribadi, tetapi bukan pribadi ketiga, iaitu bila dikaitkan dengan keberadaannya sebagai milik Bapak. Dinyatakannya pula, harus ditegaskan bahwa Ruhi Kudus adalah Ruh dari Bapak sendiri dan yang tidak akan terpisah selamanya dari Bapak. Menurut Teri Tunggal, Dr. Erisabtono, Bapak adalah satu-satunya pribadi yang bersifat ilahi. Anak diciptakan oleh Bapak, dan Ruhi Kudus adalah Ruhi Bapak sendiri. Penafsiran Dr. Erisabtono yang keliru mengenai Teri Tunggal memunculkan kristologi yang salah berikut ini. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjilmaan. Firman menjilma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara, itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjilma menjadi manusia. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus benarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 10. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapak, Firman, dan roh kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, Ia membuat dia menjadi penjusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 18 kekeliruan terhitungga. Bahwa hanya ada satu pribadi atau satu ungdom yang disebut Allah. Bahwa terdapat perbedaan makna tiga pribadi manusia dan tiga pribadi ilahi. Bahwa istilah Bapak, anak, dan roh kudus merujuk pada tiga manifestasi dari satu pribadi atau satu ungdom. Bahwa Bapak adalah satu-satunya pribadi yang bersifat ilahi. Anak diciptakan oleh Bapak dan roh kudus adalah roh Bapak sendiri. Bahwa Allah itu terdiri dari tiga pribadi dalam satu pribadi atau tiga ungdom dalam satu ungdom. Bahwa Bapak, anak, dan roh kudus merupakan bagian penting dari satu pribadi. Sama seperti manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Bahwa Allah adalah pribadi yang kompleks sehingga sangatlah bodoh jika berusaha menjelaskan terhitungga. Bahwa terhitungga berada di luar pemahaman manusia dan membingungkan orang yang paling terpelajar pun. Bahwa Trinitas bukanlah wahyu perjanjian lama. Bahwa Allah tidak mempunyai tubuh, bagian tubuh, dan nafsu seperti manusia. Tidak ada yang berusaha buat jasmani. Bahwa Allah adalah realitas yang tidak kasat mata dan tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Bahwa Allah adalah pikiran universal, hati nurani, cinta, kebaikan, dan kekuatan yang memenuhi semua ruang dan materi. Bahwa tidak ada sesuatu pun di bumi yang menyerupai Allah. Bahwa Allah tidak dapat dipahami dengan indera tetapi jiwa karena Allah berada di atas persepsi indera. Bahwa gambaran Allah hanya terdiri dari keserupaan moral dan spiritual. Bahwa semua pernyataan tentang Allah yang memiliki tubuh dengan bagian-bagian tubuh hanyalah kiasan yang menyampaikan kehakasan tentang Allah kepada manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah Papa, Anak, dan Ruh Kudus. Bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah dan Jehova dalam perjanjian lama. Semua pernyataan 18 kekeliruan Tritunggal sangatlah tidak akan kita biar dan bertentangan dengan ribuan ayat yang jelas tentang Allah. Mengapa Allah mengatakan kepada kita bahwa segala sesuatu yang tidak nampak dilihat dengan jelas oleh benda-benda yang kelihatan di bumi. Bahkan kekuatan yang kekal dan ketuhanan yaitu Allah Tritunggal. Jika Allah tidak dapat dipahami. Jika tidak ada apapun di bumi yang menyerupai Allah. Jika Allah adalah ungdom tanpa tubuh. Jika Allah adalah tiga pribadi dalam satu pribadi. Jika gambarnya hanya bersifat moral dan spiritual. Jika gambaran tubuh dan bagian tubuhnya tidak benar dan nyata. Dan jika Allah adalah sesuatu yang tak kasal mata, tak terlihat, mengambang entah kemana. Mungkinkah Allah tidak berbicara kepada kita dalam bahasa manusia yang seterhana? Siapa yang memberikan hak kepada manusia untuk mengubah mangna alkitab dari mangna harafiyah menjadi mangna imajinatif. Jika pernyataan tentang Allah hanyalah kiasan yang mencoba menyampaikan kehakasan tentang dia. Kehakasan apa yang disampaikannya? Bahwa Allah tidak memiliki tubuh dengan bagian-bagian tubuh ataukah Allah memilikinya. Allah kurang nyata dibandingkan ciptanya atau dia sama nyatanya. Tidak seperti Allah yang mengatakan lebih dari 20 ribu hal tentang dirinya. Jika Allah tidak memiliki tubuh, jiwa dan rupu pribadi seperti yang dinyatakan. Bukti Tritunggal Ilahi Apa yang saya maksud dengan Trimitasi Ilahi adalah bahwa ada tiga pribadi yang terpisah dan berbeda dalam ketuhanan. Masing-masing mempunyai tubuh roh pribadi, jiwa pribadi dan roh pribadi dalam arti yang sama. Setiap manusia, malaikat atau makhluk lainnya memiliki tubuh, jiwa dan rohnya sendiri. Yang saya maksud dengan tubuh, baik tubuh roh maupun tubuh daging adalah rumah bagi jiwa dan roh pribadi. Jiwa adalah sesuatu yang merasakan dan roh adalah sesuatu yang mengetahui. Tukturin Trinitas dapat dilihat dengan jelas dipahami melalui benda-benda kasan mata yang dijadikan, bahkan sampai pada kuasa kekal dan ketuhanannya. Roma 1 ayat 20 Apa sebenarnya yang diciptakan menurut gambar dan rupa ala? Manusia Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 Apakah gambar dan rupa ala hanya terdiri dari kekuatan moral dan spiritual? Jika demikian, maka dapat disimpulkan bahwa manusia hanyalah makhluk yang bermoral dan spiritual. Apakah ala tidak mempunyai tubuh? Jika demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia juga tidak mempunyai tubuh. Apakah ala hanya satu ungdom yang terdiri dari beberapa pribadi atau ungdom dalam satu ungdom? Jika demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia adalah satu pribadi yang terdiri dari banyak pribadi. Apakah ala memperlukan tubuh daging agar dapat memiliki tubuh apapun? Tidak. Ada hal-hal seperti tubuh, roh dan surgawi. 1 Kurindus pasal 15 ayat 35 sampai 58 Dari bagian ini kita belajar bahwa segala sesuatu dalam ciptaan biji-bijian, ikan, burung, manusia, malaikat, dan bahkan planet-planet mempunyai tubuh, ukuran, bentuk, dan rupa. Alkitab menyatakan bahwa ala mempunyai tubuh, bentuk, gambar, rupa, bagian tubuh, jiwa, dan rupa pribadi. Dan segala sesuatu yang membentuk suatu makhluk atau pribadi dengan tubuh, jiwa, dan roh. Yohanes pasal 4 ayat 24 dan pasal 5 ayat 37 Malaikat, kerub, serapim, dan semua makhluk roh lainnya memiliki tubuh roh dan jiwa, serta roh pribadi. Malaikat telah terlihat dengan mata manusia lebih dari 100 kali dalam kitab suci. Ibirani pasal 13 ayat 2 Jika semua makhluk roh lainnya memiliki tubuh roh, tidak bisakah para anggota tertunggal juga memiliki tubuh roh? Terdapat 284 ayat tentang roh dalam kitab suci yang membuktikan bahwa tubuh roh sama nyata dan mampu berfungsi di dunia material seperti halia makhluk daging. Tidak ada dunia ciptaan yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak kasar mata. Yang disebut dunia roh harus dipahami secara sederhana sebagai makhluk roh yang menghuni dunia material yang diciptakan oleh Allah. Suruga itu sendiri adalah planet material. Kejadian 1 ayat 1 Ibirani 11 ayat 10-16 Memiliki kota-kota, mansion, perabotan, penduduk, kondisi kehidupan, dan lain-lain. Alat telah dilihat secara casmani oleh mata manusia berkali-kali. Kejadian pasal 18 ayat 1-33 Pasal 19 ayat 24 Pasal 32 ayat 24-30 Keluaran pasal 24 ayat 11 Melalui lebih dari 20 ribu referensi tentang Allah dalam kitab suci, kita mengetahui semua yang perlu kita ketahui tentang subjek Allah. Jika kita memahami Alkitab secara harafia mengenai apa yang dikatakannya tentang Allah, seperti yang kita lakukan dengan halat lain, pokok bahasannya akan menjadi sangat jelas. Tetapi, jika kita menjadikan Allah suatu misteri, abaikan pernyataan-pernyataan jelas dalam kitab suci tentang Allah, dan menolak mempercayai banyaknya gambaran tentang Allah yang diberikan oleh mereka yang telah melihat satu, dua, dan tiga pribadi terpisah yang disebut Allah. Maka, kita akan tetap berada dalam kebodohan. Kita akan mengucapkan doa di bawah perlindungan Tara Yesus. Doa di bawah perlindungan Tara Yesus. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, saya membubukkan Tara Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, saya memercikkan Tara Yesus di rumah saya. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, saya membubukkan Iblis dengan Tara Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Tua dekrik, makrumat, Esther 8 ayat 8. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya dan suami saya diikat dan pergi. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, biarlah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, saya membubukkan Tara Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada istri saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi kanda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan, dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, roh game, roh putusasa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yes dan Tara Yesus Kristus, saya membubukkan Tara Yesus yang berharga pada anak-anak saya, biarlah roh kebijaksanaan datang. Tua menerima Yesus Terima kasih Allah Bapak, saya adalah orang berdosa yang telah meninggalkan engkau. Namun, melalui firman hari ini, saya percaya bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf, melainkan keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam kejadian kita, dan anak Allah yang dikandung oleh seorang perawan yang dinubuatkan melalui firman oleh Yesaya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak tomba pasca, menjadi Kristus dengan menupakan darahnya di kayu salib, menjadi nabi sejati yang membuka jalan untuk bertemu dengan Allah. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak tomba pasca, menjadi Kristus dengan menupakan darahnya di kayu salib, menjadi imam abadi, menjadi imam abadi yang telah menyelesaikan semua dosa asas saya, dosa nenek moyang dalam keluarga saya, dan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya. Juga saya percaya bahwa Yesus sebagai anak tomba pasca, menjadi Kristus dengan menupakan darahnya di kayu salib, menjadi raja abadi yang menghancukkan kepala satan dan kuasa kutukan, takdir, dan roro jahat. Saat ini, saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai raja dan Allah saya. Tolong sertai saya mulai sekarang sampai hari saya pergi ke surga dan membimbing hidup saya. Allah telah menjadi ayahku, Yesus telah menjadi juru selamatku, Yesus telah menjadi penyembuhku. Saya telah menjadi anak Allah yang berharga, mulia, dan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus Kristus dari Nazareth yang hidup. Amin. Terima kasih telah menonton!